PEMK No. 2 Tahun 2013 Tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi Yang disepakati dalam rapat plenuh Hakim Konstitusi Lebih lanjut dijelaskan Hamdan Dewan Etik adalah organ yang bersifat tetap Dan meranggotakan di luar Hakim Konstitusi Dewan Etik juga berwenang mengumpulkan informasi terkait Hakim Konstitusi Hamdan juga menegaskan Sesuai PEMK No. 2 Tahun 2013 Dewan Etik bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan Keluhuran martabat dan perilaku Hakim Serta kode etik perilaku Hakim Konstitusi Agar Hakim tidak melakukan pelanggaran Selanjutnya dikatakan Hamdan Anggota Dewan Etik terdiri dari tiga unsur Yaitu mantan Hakim Konstitusi Toko Masyarakat dan Akademisi Dengan persyaratan jujur, adil dan tidak memihak Serta berusia paling rendah 60 tahun Untuk memilih para anggota Dewan Etik Hamdan mengatakan Bahwa MK telah membentuk panitia seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi Panitia seleksi tersebut terdiri atas tiga orang Yaitu Prof. Dr. Laicha Marzuki Prof. Dr. Azium Mardi Azra Dan Prof. Dr. Saldi Isra Ketiga tokoh tersebut akan bertugas Maksimal 30 hari ke depan Untuk memilih anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2013-2016 Di akhir Hamdan menegaskan Bahwa pemilihan Ketua MK yang baru Direncanakan akan dilaksanakan pada Jumat 1 November siang Setelah mendengarkan putusan Majelis Kormatan Mahkamah Konstitusi Yang akan dibacakan pada hari yang sama Didi Rahmadi, MKTV News, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!